Piala Asia U23 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update Spark Bola, membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024, Mate Day yang kedua, update klasemen dan update top skor Piala Asia U23 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan Piala Asia U23 2024, Mate Day kedua, hari Kamis, tanggal 18 April 2024. Timnas Yordania U23, kalah, 1-2, oleh Timnas Qatar U23. Gol Timnas Yordania, dicetak oleh Aref Alhajj, di menit ke-52, lewat penalti, sedangkan gol Timnas Qatar, dicetak oleh Abdullah Al-Yasidi, di menit ke-40, dan gol dari Mohamed Almanai, di menit ke-90 plus 13. Timnas Indonesia U23, menang tipis, 1-0, atas Timnas Australia U23. Gol tunggal Timnas Indonesia U23, dicetak oleh Komang Teguh, di menit ke-45. Berikut, jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024, Mate Day kedua, hari Jumat, tanggal 19 April 2024. Pertandingan antara Timnas China U23, melawan Timnas Korea Selatan U23, bertempat di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di Anews TV dan live di aplikasi berbayar Vision Plus. Selanjutnya, pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab U23, versus Timnas Jepang U23, bertempat di Stadion Jasim bin Hamad. Kick-off dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan aplikasi berbayar video. Kemudian, pertandingan antara Timnas Thailand U23, melawan Timnas Arab Saudi U23, bertempat di Stadion Internasional Khalifa. Kick-off dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, live di Anews TV dan live di aplikasi berbayar Vision Plus. Berikut, klasemen sementara Piala Asia U23, 2024. Berikut, klasemen di grup A, Timnas Qatar U23, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Indonesia U23, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Yordania U23, dengan 1 poin, dan Timnas Australia U23, dengan 1 poin. Berikut, klasemen di grup B, Timnas Jepang, di posisi ke-1, dengan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Korea Selatan, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Uni Emirat Arab, dengan 0 poin, dan Timnas China, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup C, Timnas Arab Saudi U23, di posisi ke-1, dengan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Thailand U23, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Tajikistan U23, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Irak U23, dengan 0 poin. Berikut, klasemen di grup D, Timnas Vietnam U23, di posisi ke-1, dengan 3 poin, posisi ke-2, Timnas Uzbekistan U23, dengan 3 poin, posisi ke-3, Timnas Kuwait U23, dengan 0 poin, dan posisi ke-4, Timnas Malaysia U23, dengan 0 poin. Berikut, bagian perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Qatar U23, telah memastikan lolos ke babak perempat final, sebagai juara grup A, dan akan menghadapi runner-up di grup B. Berikut, top skor Piala Asia U23 2024. Aiman Yahya dari Arab Saudi dan Bui Fihau dari Vietnam, menjadi top skor sementara, dengan 2 gol, selanjutnya, Ahmed Alrawi dari Qatar, waris contong dari Thailand, Kuryu Matsuki dari Jepang, Jun Li Yang dari Korsel, dan Komang Teguh dari Indonesia, dengan 1 gol. Demikian update mengenai jadwal pertandingan, Match Day ke-2, Piala Asia U23 2024, babak fase grup, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.